tes arus bias itu biasa dilakukan bagi kita yang sering membuat power amplifier sendiri terutama untuk power power yang baru kita rakip biasanya kita akan melakukan pengetesan untuk arus biasnya untuk pengetesan bias yang benar dilakukan di basis transistor driver atau di basis transistor final tapi untuk sebelumnya selamat datang untuk yang baru menemukan channel ini dan jumpa lagi untuk yang sudah subscribe atau sudah sering berkunjung ke channel ini untuk pengecekan arus bias transistor driver memang sebaiknya dilakukan pada drivernya tapi kalau memang kita mau mengecek bias pada transistor final atau yang biasa disebut arus idle memang sebaiknya juga harus dilakukan di transistor final jadi keduanya memang harus dilakukan pengecekan menurut saya jadi untuk transistor driver juga perlu dilakukan pengecekan untuk arus biasnya dan untuk transistor final juga perlu dilakukan pengecekan arus idle atau yang biasa disebut arus diam hasilnya juga akan berbeda ya kalau kita mengecek bias di transistor driver untuk di basisnya kalau diukur dari ground atau CT ke basis tr final untuk yang positif misalnya biasa antara 0,7 volt sampai dengan 0,9 berbeda ya kadang ada juga yang sampai 1 volt dan untuk yang di transistor final biasanya antara 0,20 sampai dengan 10,40 untuk cara mengeceknya itu sendiri bermacam-macam ya ada yang hanya driver tanpa TR final dan kalau saya sendiri lebih suka mengetesnya dengan driver yang sudah terpasang dengan TR final dan juga akan saya pasang speaker terlebih dahulu untuk mendeteksi awal, jika terjadi kesalahan saat kita membuat driver atau merangkai driver ini maka akan segera terdeteksi kalau kita langsung memasangnya dengan TR final dan juga dipasang speaker terlebih dahulu tapi saat akan melakukan pengecekan, sebaiknya untuk load speaker nya juga dilepaskan terlebih dahulu kenapa saya melepaskan load speaker nya lebih dulu, karena kadang kalau kita mengetesnya masih ada beban load speaker kadang untuk arus idle atau arus bias yang ada pada TR final kadang akan pinjang, tapi kalau kita melepasannya kadang akan menjadi lebih imbang atau sedikit perbedaan cara pengecekan yang biasa saya lakukan seperti ini tapi sebelumnya akan saya tunjukkan ini saya power menggunakan supply 45VAC dan mari coba kita tes berapa untuk VDC nya untuk skala ini berada di 200V bukan 200mm ya, tapi 200V dan di sini terbaca 55V ini 45VAC untuk pengetesan bias sebaiknya untuk skala dari avometer kita kita tunjukkan di angka 20V seperti ini ya kita tunjukkan di angka 20V dan ini untuk arus bias yang ada pada driver ini untuk bagian min akan saya coba untuk mengetesnya bisa melalui resistor bias yang nyambung ke basis transistor driver atau bisa juga melalui resistor bias yang biasa digunakan 0,94 untuk bias driver saya dan sekarang untuk bagian min 0,91 dan untuk mengetesnya kita juga harus berhati-hati ya jangan sampai konselet atau menyentuh antara kaki-kaki yang saling bersentuhan dan selanjutnya untuk bagian bias final atau arus idol pada final tapi sebelumnya untuk potensio juga dalam posisi off ya atau potensio dalam posisi ditutup dan mungkin ada yang bertanya untuk arus idol itu apa arus idol itu atau arus diam itu adalah fungsinya untuk membuat transistor final dalam posisi selalu stand-by untuk menghindari adanya cacat crossover atau suara serah saat volume kecil akan saya coba tes untuk di basis transistor final yang bagian posnya bisa juga ini lewat R yang disini ya melalui R disini juga bisa R depan ini bagian depan juga bisa tapi langsung ke basis transistor final juga bisa 0,38 dan untuk yang min 0,36 ini kalau menurut saya sudah cukup imbang ya perbedaannya hanya sedikit walaupun mungkin perbedaannya sampai 0,5 juga kalau suara masih bersih dan tidak ada gangguan biasanya saya akan membiarkannya begitu saja karena saya sendiri tidak menggunakan atau jarang menggunakan FR untuk setting bias ataupun untuk setting DCO untuk saya biasanya hanya memainkan resistornya kalau terjadi kepinjangan yang cukup banyak atau kadang mengganti komponennya seperti transistornya biasanya kalau HFE-nya mendekati atau tidak terpau terlalu jauh biasanya akan imbang untuk arus bias ataupun DCO-nya kita coba sekali lagi untuk pengetesannya mungkin tadi agak kurang terlihat seperti ini ini untuk arus bias final bagian plus 0,38 dan ini untuk arus bias final bagian min untuk arus bias final atau ideal pada final biasanya antara 0,20V sampai dengan 0,40V dan biasanya kalau sudah ada penambahan resistor di bagian basis juga mungkin arusnya akan sedikit turun mungkin hanya ini yang saya sampaikan dan silahkan dikoreksi jadi kita intinya sama-sama belajar bukan saya bermaksud untuk menggurui kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan terima kasih juga untuk yang sudah berkunjung ke channel ini selamat menikmati